Pemilu anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dede Yusuf Macan FN disambangi warga Desa Parung Serap, Kejabatan Soreng, Kabupaten Bandung dan menggelar bazar minyak goreng murah bagi masyarakat. Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jawa Barat, sekaligus juga calon legislatif DPR RI, Dapil Jabaduwar Rajif, mengajak masyarakat untuk terus serta berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Ratusan warga Desa Parung Serap, Kejabatan Soreng, Kabupaten Bandung menyerbu pasar murah yang digelar oleh Partai Demokrat pada minggu lalu. Dalam kegiatan tersebut, Partai Demokrat menggunakan konsep bazar murah yang artinya menjual barang di bawah harga pasaran. Salah satunya minyak goreng yang dijual murah dengan harga Rp5.000 per botol 1 liter. Dengan hadirnya pasar murah tersebut sedikitnya membantu para warga dalam segi ekonomi. Hasil dari penjualan minyak tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat, salah satunya untuk perbaikan atau renovasi fasilitas masjid yang rusak. Kampanya dengan konsep adalah pasar murah atau bazar murah. Penjualan minyak kepada masyarakat dengan harga tentunya di bawah daripada harga pasar. Dan ini dilakukan di Dapil 1 Kabupaten Bandung, dimana ini merupakan Dapilnya Kang Luki, Dapil saya juga dan Pak Saiful Bahri di sini. Alhamdulillah target kita adalah ibu-ibu, ya tentunya warga di sekitar. Sementara itu calon legislatif DPR RI Dapil Jabar II Rajif dalam kampanyenya kali ini mendatangi sejumlah titik lokasi yang pernah disambanginya beberapa waktu lalu. Dengan maksud untuk menjaga animo masyarakat yang menjadi relawannya agar tetap solid dan kompak jilang pencoblosan 14 Februari mendatang. Diharapkannya proses pemilu yang tinggal sepekan ini dapat dijadikan momentum pesta demokrasi yang jujur, adil, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan gagasan-gagasan yang dapat menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan Indonesia ke depan. Rezitia Prasaja, Bandung TV